Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan peluang atau kemungkinan itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pelajarilah pengertian peluang dari nilai peluang suatu kejadian berikut. Kamu akan memulai bagian ini dengan mempelajari pengertian kejadian acak dan kejadian sederhana, seperti di dalam urayan di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setiap anggota ruang sampel atau disebut juga kejadian yang mungkin. Bagaimana cara menyusun ruang sampel? Pelajarilah penjelasan di bawah ini. Apakah yang dimaksud dengan rumus peluang dan apapun yang dimaksud dengan nilai peluang? Perhatikan penjelasan di bawah ini untuk memahaminya. Frekuensi harapan dari suatu kejadian ialah harapan banyaknya muncul suatu kejadian yang diamati dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Perhatikan urayan di bawah untuk memahaminya. Terima kasih telah menonton!